Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam malam ini saya akan coba membalas sebuah komentar dari salah satu subscriber dan bertanya mengenai shortcut pen dan rotation ya Oke kita langsung aja ke Yule Streetworks nya bukan lembar baru kemudian Oke sekarang saya akan coba mempraktekkan dengan cara manual yaitu dengan mengklik bagian ke tool yang ada pada pada menu bar ya jadi kita bisa melihat perbedaannya berapa detik ya karena salah satunya shortcut itu lebih cepat dan lebih ringkas Nah kita misalkan membuat mau membuat sebuah bidang 3d ya jadi contohnya ini kita buat terus basket aja ya skatenya bebas kita buat sebuah kotak dengan gak dengan dimensinya bebas dan langsung kita extrude seperti ini ya Nah kalau cara manual kita bisa masuk ke arah Hai rotation view fan ini ya yang pertama pen pen itu untuk menggeserkan eh layar kerja atau objek ini ke bagian kanan atau kiri atau atas dan bawah intinya menggerakkan menggeserkan ya tanpa mengubah sebuah view sebuah view ataupun orientation Nah itu untuk pen Hai kalau untuk eh orientation atau rate rate view ya ya untuk melihat sebuah tempat sisi dari berbagai arah misalkan dari samping ini bisa ya tapi kalau ke belakang kita nggak bisa makanya kita harus rotate nah ini kalau kita klik bagian sini ya kalau lagi desain dan kita emang lagi dikejar waktu itu kadang agak ribet ya dibandingkan kita sekarang saya akan melakukan memperhatikan pen nah ya pen ini tanpa saya klik klik kanan pen pen ya cara cara cepatnya saya langsung nah langsung berubah ya Nah kemudian rotate langsung tanpa saya klik rotate ya tanpa klik saya untuk pen nah satu satu lagi untuk zoom ya saya akan cuman jelaskan kalau zoom sih dengan scrollnya diputar ya cepatnya jadi nggak usah kalau klik kanan zoom fit dan zoom in-outnya nah kecuali yang kayak zoom in-out ini ya kita bisa setting di sini nah jadi mungkin ada tiga cara cara cepatnya yang pertama itu untuk zoom in-out rotate view dan pen jadi ini cara cepatnya untuk yang pertama saya akan bahas mengenai zoom in-out untuk zoom in-out kalau teman-teman tekan scroll pada komputer mouse-nya ya scroll mouse itu ditekan kemudian klik bagian shift oh klik bagian shift ya dia akan berubah tandanya oke tekan dulu si scroll kemudian nah tekan shift scroll tekan tahan kemudian zoom out zoom in tanpa menggeserkan ataupun merotate sebuah benda kerja oke yang kedua yaitu zoom atau rotate view rotate view rotate view cukup kita tekan bagian scroll mouse tanpa menekan pada keyboard hanya scroll mouse aja ditekan kalau kita tadi bisa di rotate kita kan lepas lagi lepas ini gak usah full sampai di karena dia agak susah nih kalau saya akan gak dilepas ini untuk mengatur view kita bisa di rotate lepas rotate lepas kemudian yang ketiga ada yang namanya pen pen itu tadi saya jelaskan untuk menggeser bidang atau benda-benda kerja ke arah samping atau atas dan bawah seperti ini nah cara cepatnya tekan scroll pada mouse kemudian tekan tombol control pada keyboard oke udah pen ya baik itu mungkin yang bisa saya sampaikan nanti akan saya tambahkan di video selanjutnya ya untuk di bagian review apalagi ya saya cari-cari dulu cara-caranya oke cukup tiga langkah dulu berkasih ya semoga bermanfaat untuk eh yang request yaitu siapa Mas Ibnu Minda ya oke itulah mungkin ya semoga bisa di channel dan di aplikasikan dengan baik jika ada komentar ataupun pertanyaan dari rekan-rekan yang mau bertanya silahkan komentar di video ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh